Kepada kita susah-susah, nyalain aja. Nah ini, nyalain. Oke, sip. Nah ini, kita keluar. Nanti tinggal gini. Di Fujifilm itu ada film simulasi. Simulasinya yang biasa sering dipakai. Coba di Classic Room, Negative High, sama Negative Standard. Coba di Classic Room, Negative High, sama Negative Standard. Oke, cara ketiga nanti kita settingan pake PSAM. Terserah mau pilih yang mana. Tinggal lihat pake lensanya apa. Misal pake lensa bawahnya. Yaudah pake B aja bisa. Atau pake A. Nanti kita mau bikin gambarnya blur-nya seberapa. Tapi kalau gak mau rebut, pake ini pake B aja bisa. Tinggal nanti kita pilih nih. Arahnya nanti ke focus-nya ke apa dulu. Kalau mau blur, biasanya kita setting-nya di A. Atau mau kita setting ke manual pun juga bisa. Yang penting ada 4 nih. B, S, A, N. Setting-nya aku setting di B. Terus. Ini kan kelihatan. Untuk nampilin yang ini. Ini nanti kalau misal. Mas, kalau gak ada efek beauty-nya gak? Kalau gak nampak di LCD. Jadi caranya tinggal gini aja. Tinggal menu. Autofocus-nya. Face detection-nya ini nyalain. Coba aku matiin ya. Nah ini. Di sini nanti dia gak keluar. Nah ini gak keluar. Daripada kita susah-susah. Nyalain aja. Nah ini. Nyalain. Oke. Sip. Nah ini. Sudah keluar. Nanti tinggal gini. Di Fujifilm itu ada film simulasi. Simulasinya yang biasa sering dipake. Coba di Classic Room. Negative High sama Negative Standard. Coba di situ. Untuk apa sih ini? Kita coba. Luar gak ya? Ada 3 sih nanti rekomendasi ini. Tinggal di coba dulu. Cocok yang mana. Kalau sudah. Ini kan kita. Aku ngomongin sih pake film simulasi. Terus. Coba lagi. Ini. White Balance. Yang mungkin akan pasti punya ringlet. Tinggal settingin. Warnanya. Kalau mau warnanya enak. Biasanya nanti settingannya di Kelvin. Kalau lightnya kuning. Biasanya di angka 3300. 3300. Kalau yang putih. bisa di angka 56. Yang penting. Cocokin aja warnanya. Misalnya nih kita taruh nih. Warnanya. Cocok dulu. Ini kan aku pake lampu. Ada di putih biasa. Kalau aku kasih yang warna. Yang Kelvinnya 3300. Warnanya jadinya biru kan. Nah ini. Tapi kalau. Saya naikin. Ini kita nge-set. Untuk warna putihnya. Biar nanti. Makeupnya itu. Pas. Keliatannya. Normal. Semisal nih. Kita udah setting 6300. Warnanya kurang. Cocok mak. Kurang karameh. Tinggal geser aja ke sini. Masih bisa di jad. Di koreksi masih bisa. Oke. Settingannya di situ. Gulang lagi. Kalau mau beauty. Tinggal nambahin di sini. Enaknya. Kalau A7 itu. Powerful lengkap. Tapi. Setelahnya. Kalau buat. Detail sih masih kurang. Soalnya. Sensor nya masih pakai. S-Transimose. Eh bukan yang S-Transimose. Masih bayar biasa. Tapi kalau mau yang agak pro. Bisa pakai S10. Atau. Yang lain. Atau yang profesional sekalian. Biar nanti. Biar tau hasilnya. Kalau udah punya A7. Udah enak. Pakainya di situ aja. Exposure. Masih bisa. Dipilih. Caranya hampir sama. Kayak yang 1-2. Beauty juga sama. Aspek rasio. Tinggal pilih. Kalau mau upload Instagram. Kalau mau multi crop. Yaudah. 1 banding 1. 16 banding 9. Buat video. 4 banding 3. Biasanya buat handphone. 3 banding 2. Buat kamera. Autofocus. Kalau mau pakai layar. Boleh. Tapi kalau buat foto. Ini kan ada manual. Ada autofocus continue. Autofocus single. Pakai autofocus single aja. Udah cukup. Oke. Begitu sih. Tips. Untuk. Settingan MUA. Untuk yang lain. Nanti kita coba bikin. Yang baru. Penting. Sering coba. Jangan takut experiment. Coba-coba terus. Biar fotonya bagus. Oke. Terima kasih. Percanda. Bye. 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 sub indo by broth3rmax